Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Mutiara Podcast Nah jumpa lagi dengan Ustada Silvi Yang pastinya Ustada tidak akan sendirian teman-teman disini Melainkan Ustada sudah mempunyai guest star yang luar biasa Yaitu ayah kakak dan juga bunda Selamat datang ayah bunda dan juga kakak Selamat datang Kita kenalan dulu ya, mulai jadi ayah Mungkin ayah, perkenalan diri dulu ayah Baik Nama saya Yusuf Ekonur Cahyo Asal dari mana? Dari Perumah Nurang Agung Ini dari Ananda dari TK Mutiara Anak Soleh TKB1 TKB3 B1 Selanjutnya Kalista Nama kakak siap, apa Ustada boleh tahu? Kalista Kakak Kalista teman-teman ingat-ingat ya Kakak Kalista Kemudian bundanya yang cantik ini loh Saya Endang Laraswati, mamanya Kakak Kalista sudah mencapai juara satu Ya, board game kali ini Perasaannya bagaimana ayah bunda? Senang Senang teman-teman Kalau bunda sendiri, perasaannya bagaimana? Kakak bisa mencapai juara satu loh ya Senang pasti lah Lebih ke enggak menyangka tapi sih Lebih ke enggak menyangka tapi sih Lebih ke enggak menyangka Tapi kita bisa sejauh ini Apalagi capai winner Enggak menyangka sama sekali Oke Kemudian bentuk support yang ayah juga bunda berikan seperti apa? Baik, kalau supportnya kita setiap hari itu latihan Latihan utamanya latihan mix-max Karena kan ini mix-max ini kan dasarnya kan matematika Jadi matematika kan merupakan ilmu pasti Jadi kalau setiap hari ditanamkan atau diajak pembelajaran Atau diajari Pasti akan dasarnya akan ke otak dan itu bisa apa Bisa bermain dengan ini Bermain dengan sempurna gitu Kira yang secara matematika ini kayaknya sudah terlihat Bagi enggak ada yang mau sampaikan Kalista Mama bangga sekali ya Pasti us Bangga sekali sebagai orang tua Sampai sejauh ini Apalagi bisa menjadi juara Juara satu Selamat ya Kalista Terus belajar Jangan bosen-bosen Iya Kebosen aku Kalista semua becer terus ya kak ya Iya Jangan cepat terpuas diri ya nak ya Terima kasih ayah bunda sudah hadir Di podcast kami Terima kasih Halo assalamualaikum kak rakyat dan bunda Oke wah congratulations ya kak rakyat Sudah jadi juara Sudah jadi juara dua ya Mbak apa ya Mixed Mixed Nah gimana nih perasaan kak rakyat Sudah jadi juara dua Wah seneng Apa aja ya tadi hadiahnya ya Oke terus sama apa lagi ya Biala terus habis itu apa lagi ya Ada dapat apa ya tadi Wah uang mau buat apa ya Buat beli mainan Oh buat belajar Oh buat belajar Wah hebat sekali Mau buat Beli board game ya Oke Oke gimana nih persiapannya sebelum lomba Latihan board game Latihan board game ya Nah biasanya latihannya sama siapa Papa Papa mama Ratihannya setiap hari atau setiap satu minggu berapa kali gitu Wah setiap hari wah makanya hebat jago ya berhitungnya ya Oke tetap semangat kak rakyat Oke Ada kata-kata yang mau dibilang untuk ayah bunda Mungkin terima kasih Atau ucapan apa kira-kira nih Terima kasih sudah mendampingi aku bunda Belajar gitu Iya Terima kasih Oke Oke bunda Nah ini selamat ya Kepada kak rakyat udah jadi juara dua Bunda biasanya di rumah kak rakyat berlatihnya bagaimana nge Board game nya sih baik Sama kalau pas lagi senang-senang kayak teman-teman lupi lagi sambil makan Itu saya kasih Apa sih kayak mencomak gitu ya Di pertempatan untuk penjumlahan sama pengurangan Itu sih Jadi biar anaknya cepat hafal Wah Oke Kalau Biasanya nih Kira-kira apa pesan untuk ayah bunda yang lain Agar bisa termotivasi seperti kak rayan Bunda Ini sih matematika tuh nyengin gitu aja sih Jadi Bukan ngomong Bukan anak kata Jadi kalau misalkan kita bawa Have fun belajarnya Insya Allah sih Alana juga sama Dua Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kenapa nama saya Mahis Oke kak Mahis dari TK mana? Dari TK BGRAA Amin Oke Nah kak Mahis ini menjadi juara berapa ya di lomba mixmat? Juara 3 Juara 3 Bagaimana perasaan kak Mahis? Senang Senang Oke Alhamdulillah Dengan siapa kakak Mahis belajar di rumah? Sama bunda Sama bunda Berapa kali belajarnya biasanya kak? Biasanya 47 Oke Wah Hebatin nih Pulang sekolah ya kak? Oke Wah Ini Biasanya Biasanya Ini cuma Taktak Bunda Oke Wah Hebat sekali ini Pasti ada Sosok bunda Yang luar biasa ini Di balik kak Mahiswari Yang keren ini Oke bunda Bunda Bagaimana strategi bunda Ketika bunda Mengajari kak Mahiswari Belajar di rumah? Yang penting Kajin Dan konsisten Di jam-jamnya Jadi pulang sekolah Sama malam Habis maghrib Biasanya Kalau berjalan Di luar itu Boleh beri mahir Wah Keren sekali Strateginya bunda Nah biasanya bunda Kan Terkadang Anak itu Ada yang merasa Bosen Atau mungkin Lagi Tidak mood Nah gimana Cara bunda Memotivasi Ananda Supaya tetap semangat Kalau saya Saya kasih ribut Biasanya Kayak gini Kalau kak-kak hari ini Menang Dia minta Kura-kura Jadi harus ada Lepot Untuk sebagai penyemangat Dan pendorong Supaya anak Lebih termotivasi Lagi untuk belajar Oke Wah Keren sekali Wah Thank you ya Kak Mahiswari Dan bunda Sudah Emang teman Bapak-bapak Terima kasih Saya Wan Shanti Dari Ananda Dapa Alhamdulillah Hari ini Ananda bisa Meraih Menjuara Harapan 1 Gimana Perasaannya Senang Senang Gimana Pelajarnya Senang Senang Untuk strategi Saya sebelum Mengikuti Acara ini Ya kita Belajar Sambil bermain Karena Kalau untuk Matematika itu Menurut saya Kalau anak itu Dipaksa Pasti Dia gak akan Mau Jadi Kita lebih Ayo kita Main Dan Alhamdulillah Ada Mixman ini Sangat-sangat Bagus Dan membantu Untuk Melatih Persenangan Melatih Anak-anak ini Jadi suka Sama Matematika Luar biasa SD Putihara SD Putihara Dengan adanya Acara ini Sangat-sangat Bagus Dan harapan Kita sebagai Orang tua Mudah-mudahan Di nextnya Nanti Bisa ada Kreatifitas Yang lebih lagi Sehingga bisa Memberikan Semangat Buat anak-anak Untuk belajar Dan menyukai Matematika Sekian dari saya Terima kasih Tetap Semangat Dan tetap Berkreatifitas Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Kak Mahira Bunda Assalamualaikum 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 Congratulations Kak Mahira Juara berapa Kak Mahira Berapa Jumlah Bagaimana perasaannya Senang gak Senang Latihan berapa kali Kak Biasanya Satu hari Berapa kali Latihan Dua kali Dua kali Sama siapa Biasanya Latihannya Sama Sama Kakak Oke Untuk Bunda Bagaimana Strateginya pun Kak Sehingga Kak Mahira Ini Sampai Bisa Mendapatkan Juara Seperti ini Strateginya Memotivasi Aja Sering Berlatih Yang kan Sudah Masa Menjumlah Berlatih Pada Jari Yang Terutama Yang Sangat Berjajah Ustazah Pak Kemudian Ustazah Dewi Yang DTKD Awalnya Emang Tidak Tau Seperti Apa Tapi Anaknya Minta Lomba Seperti Ini Pun Dapat Apa Itu Alap Game Game Di rumah Melatihan Selalu Bunda Melati Hidup Jika Di rumah Jadi Selalu Motivasi Ananda Untuk Motivasi Biasanya Saya Terus Jangan Ditaruh Dulu Assalamualaikum Assalamualaikum Kakak Coba Perkenalan Dulu Kak Namanya Siapa Dari TK Apa Kemudian Dari Sekolah Mana Juara Juara Berapa Kak Aisyah Oke Seneng Tidak Dapat Juara Oke Kakak Kalau Di rumah Latihan Berapa Kali Kak Berapa Kali Satu Kali Setiap Harinya Oke Sama Siapa Sama Ustazah Kalau Di rumah Sama Bunda Atau Ayah Oke Seneng Tidak Dapat Piala Seneng Oke Untuk Bunda Bagaimana Strateginya Bund Sehingga Ananda Ini Bisa Sampai Dapat Hadiah Seperti Ini Banyak Yang Ustazah Rikapi Yang Seperti Sampai 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 Bukan Bukan Sampai 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 Memotivasi Ananda Bun Supaya Dia Tetap Sering Latihan Itu Ripon Bun Bagaimana sering di kasih semangat aja kan dia ini anaknya apa ya, karena aku minder, jadi aku takut kalau aku gak menang, gak apa-apa yang ini ikut, ikut sudah juara nanti kalau kambang itu menang, karena itu gak apa-apa yang penting berani tanggul ikut situnya aja, tadi aja kan juga aku gak bisa gak apa-apa yang ini berani kan kakak udah cepet juara sekarang, gak usah minder ya kak tetap semangat, yakin kakak itu bisa, oke congratulations lagi, oke buat kak Aisyah